Nama saya Amir Abdillah. Saya pernah terlibat di dalam aksi terorisme pada tahun 2009, yaitu pada peledakan dua hotel di Jakarta, yaitu Hotel Marriott dan Hotel Rizkalton. Pada awalnya itu sih sebenarnya saya mungkin yang lebih tepatnya itu saya merasa jenuh dengan hidup. Saya mungkin jalan agamalah yang bisa merubah. Pada tahun 2005 tersebut saya berkenalan dengan Saifuddin Juhri, yang merupakan salah satu pelaku juga pada aksi peledakan J.W. Marriott dan Rizkalton. Nah di situ saya direkrut oleh Saifuddin Juhri. Sebenarnya pada intinya itu karena kedekatan seorang Saifuddin Juhri yang bisa memberikan masukan kepada saya sehingga saya bisa terpengaruh. Sepertinya Saifuddin sudah menanamkan benih-benih jihad ke dalam jiwa saya. Yang artinya nanti suatu saat apa yang dia minta mungkin saya siap. Itu akhirnya 2007 saya bergabung dengan kelompok Nurdin. Karena selama dua tahun itu mungkin penilaian yang dilakukan oleh Saifuddin terhadap saya dan mungkin saya layak masuk untuk ke kelompok ini. Nurdin mendatangkan salah satu pelatih untuk diajarkan kepada saya bagaimana cara membuat bom. Bukan cuma untuk memberikan bagaimana saya bisa membuat bom, tapi bagaimana saya juga bisa belanja, belanja-belanja alat kebutuhan untuk membuat itu. Juga bagaimana trik-trik supaya tidak mencurigakan ketika kita belanja alat-alat atau bahan-bahan tersebut. Dan juga saya dapat tugas juga untuk melakukan survei lokasi yang bakal menjadi tempat target kita. Kejadiannya itu kan tanggal 17 Juli 2009. Agustusnya saya tertangkap di daerah Jakarta Utara, daerah Koja. Pada 2011 ketika saya dipindah ke Lapas, di Pinang, saya disitu banyak bertemu dengan beberapa ikhwan yang sudah lebih dulu tertangkap. Saya pikir waktu itu mungkin ada yang sepakat. Semua mungkin sepakat dengan aksi mereka masing-masing. Ternyata ada juga yang memang tidak sepakat dengan apa yang saya lakukan atau kami lakukan dengan teman-temannya. Ada, saya baru menyadari. Dan bagi dia aksi-aksi peledakan itu nggak pas. Mungkin nggak tepat sasaran atau banyak korban yang memang bukan menjadi target. Bisa diterima lah. Artinya apa yang saya lakukan ini memang tidak pas. Bahkan kan keluarga tidak tahu apa yang saya lakukan. Sehingga itu pun menyentuh diri saya. Oh, selama ini saya kurang tanggung jawab terhadap keluarga, istri dan anak. Nah, saya berjanji ketika nanti, jika saya bebas, saya harus bisa membahagiakan mereka. Nah, dari situlah. Terus saya mulai kegiatan-kegiatan dengan warga-warga. Mungkin kegiatan olahraga, ada tujuh belasan. Ya, saya ikutin aja. Negara Indonesia adalah negara yang aman. Yang kita beribadah saja mungkin nggak ada larangan. Nggak ada halangan untuk beribadah, dan bebas. Kalau sesuatu negara ini aman, mengapa harus kami atau saya bikin nggak jadi nggak aman? Kan ini yang salah. Terima kasih.